Pernahkah saudara menerima kebaikan dari tindakan bermurah hati? Seseorang, Hope for Today terambil dari Amsal 11 ayat 17 Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri Masih dari Amsal pasal 11 Pada ayat ini adalah merupakan ayat dengan pemunculan kata murah hati Yang hanya satu-satunya ada di kitab Amsal pada versi terjemahan baru Terjemahan lain memang menggunakan The Merciful Man A Kind Man atau Kindness Istilah murah hati muncul di sini seperti pada kebanyakan terjemahan bahasa Indonesia lainnya Perhatikan ayat ini menyebutkan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri Orang yang gemar berbuat baik kepada orang lain Tidak pernah memikirkan dirinya dalam bertindak kebaikan atau kemurahan hati Coba bertanya kepada mereka yang selalu melakukan tindakan murah hati Mengapa mereka melakukannya? Jawaban mereka pasti akan sama bahwa yang ada dalam pikiran mereka adalah karena orang lain Jika melihat orang dalam kesusahan Hati langsung bergerak secara spontan Untuk melakukan sesuatu ini adalah kualitas hati yang kebaikan dan kemurahan hati menguasainya Demikianlah situasi hati dari orang yang murah hatinya Namun tanpa disadari Kebaikan dan kemurahan hati yang dihasilkan dan diperuntukkan kepada orang lain Itu berpulang kepada pribadi yang melakukannya Ayat hari ini menunjukkannya Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri Apakah orang-orang murah hati sedih mendengarkannya? Bukankah mereka hanya berharap kebaikan yang dinyatakan menjadi kebaikan bagi yang menerimanya? Mereka tentunya akan tersenyum puas Karena ternyata kebaikan murah hati tidak hanya menuju kepada yang dituju Si penerima kebaikan mereka Tetapi kembali berpulang kepada yang melakukannya Si pelaku kebaikan Harapan terbaik hari ini adalah Mempercayai Allah yang telah berfirman Lakukanlah kebaikan dan kemurahan hati kepada sesama Karena kebaikan, kemurahan hati tidak hanya diterima oleh si penerima Tetapi juga si pelaku kebaikan Gemarlah berbuat baik Dan itu akan memberkati orang lain Dan juga dirimu sendiri Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Kiranya masing-masing kami yang mendengarkan channel ini Boleh diberkati oleh Tuhan Dan biarlah kami semakin gemar untuk melakukan kebajikan Dan juga memberikan akan kemurahan Menunjukkan kemurahan hati kami Untuk menolong sesama Dan itu secara otomatis juga menjadi berkat bagi kami Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru selamat Kami berdoa Amin Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Dikuatkan, diteguhkan melalui rendungan Hope for today Dikuatkan, diteguhkan melalui rendungan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton